Halo teman-teman, salam jumpa lagi di channel Leman Bussel, panduan latihan bahasa Inggris atau tidak. Ya selalu fokus, fokus ini teman-teman ya, kedoman baku, supaya teman-teman bisa mudah berkembang, ketika siapapun ya, menembah pengecualian semua profesi, baik tingkat pemula atau menengah. Ya maksudnya non-English department ya kan, meskipun S3 kalau bukan bahasa Inggris kan kadang-kadang ya masih belum lancar kan gitu, nah boleh menggunakan ini, ya intinya dari SMP kelas 2 sampai ya sajana yang udah S3 juga bisa berlatih pakai ini, coba aja lah, ya mohon maaf bukannya saya, kan ilmunya yang ditekuni kan bukan bahasa Inggris, misalnya ekonomi, IT, manajer, akutansi ya kan, politik, ya kan bahasa Inggrisnya masih nol, kan bisa juga begitu. Oke ya, jadi inilah berapa-apa, standar SP, SPO, SPOK, tenisnya 4, perbalan non-perbalan, inilah perbanan baku. Jadi saya berani mengatakan semakin familiar dengan perbanan baku, semakin cepat menghasil percakapan bahasa Inggris standar, gitu. Ya usahakanlah familiar teman-teman dengan perbanan ini. Ya coba disimak konten 1A kecil atau sampai, ini yang terakhir kontennya 1J, Jakarta ya, 1I juga bisa sampai 15, terus balik lagi, 1G juga bisa semuanya. Cuma jangan pindah-pindah, 1 sampai 5 pindah ke 1M misalnya, nanti bingung teman-teman. 1A sampai 30A baru balik lagi 3 kali, 1J sampai 30J balik lagi, begitu cara mengikuti program ini. Nah, bagi teman-teman yang kebetulan ini saya potong sedikit, yang kebetulan besar, butuh modul English Dialog ini, saya sudah siapkan, modul ini sudah siap kirim, oke aja ke sini ya teman-teman, 08223339, ke sini. Ya, sudah banyak juga sih yang pesan, sudah terkirim lah insya Allah ini. Tujuannya apa sih modul ini? Modul supaya nanti teman-teman sambil baca, sambil dengerin, lebih cepat gitu. Ya, dengerin juga, baca juga, terus nanti kadang-kadang nggak pakai headset, terus baca sendiri gitu sambil dipahami Kansas-nya gitu. Yang jelas, video rekaman tuh, saya membagi-bagi pronunciation ya, pengucapan. Seperti, who have finished payment of members, kan pronunciation baru ini, relatif kan teman-teman jarang mengucapkan itu. Some new members, they are directors, tuh. Kalau di buku, misalnya teman-teman beli buku kan belum, belum tahu nih bacaannya apa nih, tulisannya direktor, segala gitu. Nah, saya bagi-bagi hanya, saya bagi-bagi lah, ya kebetulan saja, kebetulan aja lah, saya belajar lebih dulu, lebih tahu pronunciation-nya, makanya saya bagi-bagi. Tulus saya bagi-bagi, nggak, nggak diungkit-ungkit, teman-teman, nggak. Oke, who have just come, nah begitu, itu kan pronunciation, ya kan. They are employees, tuh, tulisannya employees, tuh. E-nya dua, bahasanya gimana? Nah, itu tiru aja. Jangan juga langsung disetak gitu, kok nggak sama sama orang bule? Ya, nggak sama, teman-teman. Gimana mau sama, dia kan belajar ngomong bahasa Inggris dari orang. Kita kan tahu bahasa Inggrisnya baru dari SMP, ya, gitu. Jadi, intinya kita belajar bahasa orang lain atau bahasa asing. Jadi, jangan merasa bersalah berlebih-lebihan, ya. Karena gara-gara pronunciation-nya jelek, gitu, nggak sama, bu. Berdebat, tuh, sampai urat keluar, urat leher keluar, muka hitam, gitu, nggak habis-habis. Jadi, nomor 200, ya, pronunciation atau pengucapan, gitu. Jangan nomor 1, ya kan. Ini, gara-gara pronunciation, uh, bahasa Inggris kayaknya segala-galanya, gitu. Kayak dibebanin bantalan kereta aja, gitu. Uh, kalau udah salah dikit, gitu. Kampungan lu, bahasa Inggris, ya. Nggak gitu, dong, teman-teman. Ini bahasa orang lain. Jadi, harus bertahap. Coba deh, dengerin, tuh, peransisnya orang India, tuh. We've been issued the payment of members, some new members, they are the director. Kan begitu, orang India. Nggak diprotes, tuh. Penduduknya 2 miliar. Katakanlah separuh dia ngomong bahasa Inggris. Ya, begitu, bahasa Inggrisnya. Nggak ada yang protes. Lagian juga kan nggak ditanya kalau ngelamar kerja sama bos. Lu pakai bahasa Inggris yang mana, loh? Yang ini apa yang itu? Yang ini, bos. Wah, nggak saya terima tuh. Yang ini, yang itu, saya butuhnya. Nggak ada begitu, teman-teman. Ngomong nih sama kerajaan Inggris nih, misalnya. Saya mau ngomong, bos, pakai Amerikan Inggris. Nggak boleh. Harus British Inggris. Nggak bisa dong, kayak begitu, teman-teman. Konyol, kan, begitu. Jadi, akal-akalan. Wah, bohong. Bukannya bohong, maksudnya. Nanti teman-teman ngerti sendiri tuh perbedaan Amerikan sama British Inggris itu. Jadi, jangan jadi beban, gitu. Makanya saya bilang, hoak, gitu. Kecuali syaratnya, kalau jadi Menteri harus ini, nggak ada tuh. Selama hidup, nggak ada bikin syarat. Bahasa Inggrisnya SPU kayaknya bener, langsung bagus. Jadi, jangan merasa bahasa Inggris tuh, uh, kayaknya dewa, gitu. Dewa penyelamat. Nggak ada, teman-teman. Bahasa Inggris tuh biasa, gitu. Biasa aja bahasa Inggris sama dengan bahasa daerah lain, kan, gitu. Sebenernya saya lebih panjang, nih, mengenai bahasa Inggris. Tapi, ya, bukan maksud mendeklarasi, ya, nggak maksud. Cuma, selama ini nih, teman-teman, kayaknya beban banget, gitu. Oh, bahasa Inggris tuh nomor satu. Nggak juga, teman-teman. Ya, orang Jerman, nggak, orang Inggris, kalau ke Jerman, nggak boleh ngomong Inggris, kan, begitu. Orang Inggris, kalau Belanda, nggak boleh ngomong Inggris. Harus ngomong Belanda, kan, begitu. Di Eropa, begitu aturannya. Nah, kebetulan aja di Amerika ngomongnya Inggris. Kita ke Adilan Gia, misalnya. Nggak bisa kita ngomong Inggris. Harus ngomong Belanda, eh, ngomong Inggris. Kita ke Holland, misalnya, harus ngomong Belanda. Kita ke Perancis, harus ngomong Perancis, gitu. Oke, teman-teman, kita mulai aja nih. Ini judulnya ini, The Specific Cluster, yang sudah atau yang telah, ya. Present perfect, meranyakan subjek lebih dari satu orang, menggunakan have, tuh. Saya mulai gini. Who have finished payment of members? Some new members, they are directors. Who have just come at this meeting? Mr. Rudy and Mrs. Ita. They are employees. Who have given new opinion? Intan and Dewi, they are managers. Who have accepted a big monthly bonus? Yoke and Yon, they are new employees. Ini managernya kurang S nih, teman-teman. Tadi saya tambahin dulu nih. Nah, kalau begitu jadi lebih, nanti aja yang penting kurang S nih. Who have accepted a big monthly bonus? Yoke and Yon, they are new employees. Who have rejected this assignment? Mr. Buni and Doni, they are drivers. Who have managed financial report? Mrs. Ira and Debbie, they are secretaries. So, bahasanya gitu, secretaries. Who have saved their money in a bank? That boy and this boy, they are students. Who have paid yearly tax of the cars? Nah, of the cars sih juga kurang S, teman-teman. Soalnya jamak dia, gak apa-apa. Annie and Eva, they are financial managers. Juga kurang S ini. Jamak soalnya. Ya, wajar lah kan. Kadang-kadang saya lupa. Jadi kalau ada yang lupa, adanya bisa maklumin. Karena begitu cepet gitu. Oke ya, sekarang saya terjemahin dulu nih. Jadi maksudnya, kan kalau biasanya kita nanyakan subjek tuh satu orang. Siapa yang nutup pintu tuh? Adik kue tuh gitu. Satu kan jawabannya. Siapa yang ngambil kue gue di meja nih? Itu Oma tuh. Itu satu orang tuh. Siapa yang tanda tangan ini? Manager tuh. Siapa tuh yang datang? Oh, pelanggan baru tuh. Satu. Tapi ini yang ditanya banyak, lebih dari satu tuh. Makanya pake have gitu. Pake person before. Who have finished payment of members tuh? Siapa-siapa yang sudah membayar keanggotaan tuh? Some new members, sebagian anggota baru. Mereka adalah para directors tuh. Kan jamak tuh. Jadi tersebutnya siapa-siapa saja tuh. Yang sudah melunasi pembayaran keanggotaan. Some new members tuh. Yang beberapa anggota baru. Mereka adalah director. Wah, director yang anggota baru. Oke. Who have just, sorry. Who have just come at this meeting? Siapa-siapa yang baru saja datang pertemuan ini? Mr. Rudy and Mrs. Ita. Pak Rudy dan Ibu Ita. They are employees. Mereka adalah karyawan. Lebih satu. Jadi pake have. Pake kangkut tiga. Who have given you opinion? Intan and Devi, they are managers. Ini tambahin S-nya. Tambahin S-nya. Ini mundur. Oke. Siapa yang sudah menerima pendapat baru? Intan and Devi, they are managers. Yang sudah memberikan opini baru gitu maksudnya. Intan and Devi, they are managers. Who have accepted a big monthly bonus? Siapa saja yang sudah menerima bonus bulanan besar. Dalam jumlah besar gitu. Yoke and Yon. They are new employees. Mereka adalah karyawan baru. Boleh dong nanya gitu. Siapa saja yang menerima bonus bulanan tuh besar banget tuh begitu bahasa gaulnya. Si Yoke sama si Yon. Karyawan baru dia. Tuh. Gitu maksudnya. Gak keterang waktunya gak jelas. Who have rejected this assignment? Siapa saja sih yang nolak tugas ini nih? Pak Buni tuh, Mr. Buni sama Doni. They are driver. Sumpir nolak nih gitu. Menolak nih tugas-tugasnya tuh. Rejected disini. Who have managed financial report? Mrs. Ira and Devi. They are secretaries. Siapa aja yang mengelola laporan keuangan tuh? Ibu Ira sama Bu Devi. Secretaries tuh gitu. Mereka juga secretaries tuh. Jamak gitu. Who have saved their money in bank? Eh siapa aja yang udah nyimpen uang di bank tuh? Tuh. Anak laki-laki sama laki-laki yang sono tuh. Mereka tuh mahasiswa tuh. They are students tuh. Who have paid your tax of this car? Siapa yang udah membayar pajak tahunan mobil-mobil ini? Anik sama Eva. Mereka manager keuangan tuh. Boleh dong nanya gitu. Siapa-siapa saja tuh. Pakai half. Gitu. Nah sekarang. PF menanyakan subjek satu orang. Pakai half tuh. Kalau ini yang layaknya kita pakai tuh. Siapa yang nutup pintu? Gue yang nutup? Tuh sendirian. Siapa yang ngomel kuah-guah nih di meja? Tuh. Si Nanang gitu. Satu. Nah yang sama nih ya. Who has just teached English? Miss Rennie. Where is he? She is taking a rest now. What is he? She is senior teacher. Who has just guided sport? Mr. Hari. What is he doing now? He is doing. He is another guide. What is he? He is junior teacher of the sport. Who has just arranged schedule? Miss Ira. What has she been doing? She has been preparing next schedule. Since what time has he been doing it? She has been working it since 10 AM. What is he? She is a new secretary. Who has just written announcement? Mr. Bamba. What is he doing at present? He is talking with several teachers. What is he? He is a headmaster. Who has just explained about quality? Mrs. Ella. What has he been doing? She has been checking to another places. Since what time has he been doing it there? She has been doing it since 11 AM. What is he? She is senior quality control. Who has just called you? His big brother. My big brother. What is he doing now? He is waiting for you. He is waiting for you there. What is he? He is a manager. Who has just taken a bath? My young sister. Where is he? She is having breakfast in the kitchen. What is he? She is a student. Who has just closed the gate? My young brother. Where is your young brother? He has been studying in his excitement. Since what day has he been doing it? She has been doing it since Wednesday. What is he? He is a university student. Who has just opened the window? My uncle. Where is he? He is doing his daily business in office. What is he? He is a businessman. Who has just taken my cakes? My grandma. What has he been doing? She has been reading newspaper while she is eating her cake. Since what time has he been doing? She has been doing it since 10 AM. What is he? She is a former government employee. Who has just corrected listen? My elder sister. Where is he? She is lecturing at another room. What is he? He is a lecturer. Who has just switched on TV? My grandpa. What is he? She has been doing fun with his grandchild in the yard. Since what time has he been doing there? He has been doing fun with his grandchild since 9 AM. What is he? He is ex-army. Oh, teman-teman. Itu ya. Saya langsung lihat terjemahkan nih. Habis ini selesai. Ini bagus nih untuk latihan person perfect sini. Pakai S gitu ya. Oke. Jadi. Ini yang satu. Who has just teaching this? Siapa yang baru saja? Siapa yang sudah tuh? Yang telah baru saja mengajar bahasa Inggris? Mrs. Rennie. Ibu Rennie. Where is he? Di mana dia sekarang? She is taking a rest now. Dia sedang isi rahat sekarang. What is he? Apa jabatannya dia? She is a senior teacher. Dia guru senior tuh. Begitu maksudnya. Who has just guided sport? Mr. Harry. What is he doing now? He is doing. He is another guide. What is he? He is senior. She is junior teacher of the sport. Jadi. Siapa yang baru saja membimbing olahraga nih? Pak Harry. What is he doing? Dia sedang ngapain? Dia sedang membimbing kelompok lain. What is he? Apa jabatannya? He is junior teacher of the sport. Dia olahraga. He is junior. Who has just ruined a schedule. Miss Ira. Siapa yang baru saja? Yang baru saja telah menyusun schedule jadwal baru. Miss Ria. Nonaria. What has she been doing? Sedang. Apa dia sekarang? She's been preparing next schedule. Dia sedang mempersiapkan schedule berikut. Since what time has she been doing it? Sejak kapan dia mengerjakan itu? She's been working it since 10 a.m. Dia mengerjakan itu sejak jam 10 pagi. What is he? Apa jabatannya dia? She's a new secretary. Dia sekarang sekretaris yang baru. Who has just written an announcement? Siapa yang baru saja menulis pengumuman? Mr. Bambang. Pak Bambang. What is he doing at present? Dan apa dia sekarang? He's talking with a rural teacher. Dia sedang berbicara dengan berapa guru. What is he? Apa jabatan? He's a headmaster. Dia kepala sekolah. Who has just explained about quality? Mrs. Ella. Saya memang baru saja menjelaskan tentang kualitas produk. Ibu Ella. What has she been doing? Sedang. Apa dia? She has been checking to another place. Dia sedang mengecek tempat-tempat yang lain. Since what time has she been doing it there? Sejak jam berapa dia melakukan itu? She's been doing it since 11 a.m. Dia melakukan itu sejak jam 11. What is he? Apa jabatannya dia? She's a senior quality control. Who has just called you? Miss. My big brother. What is he doing now? He's waiting for you there. What is he? It's not the matter. Gitu. Siapa yang baru menelpon kamu? Abang gue gitu. Ngapain dia sekarang? Dia sedang menunggu kamu. Menunggu anda di sana. What is he? Apa jabatannya? Dia manager. Who has just taken a bath? Siapa itu yang baru saya mandi? My young sister. What is he? Mana dia sekarang? She's having breakfast in the kitchen. What is he? Apa dia? Jabatannya apa? Jabat dia. Dia murid pelajar. Saya baru mandi. Ada gue. Mana dia? Rapan dapur. Siapa dia? Murid. Begitu basah gaulnya. Who has just closed the gate? My young brother. Siapa itu yang baru saja nutup pintu gerbang? Abang gue itu. What is your young brother? Dimana tuh adik lu sekarang? Oh bukan abang nih. Adik nih ada laki-laki nih. My young brother. Ada gue. Ada laki-laki gue gitu. Mana dia sekarang? He's been studying in Simon. Dia lagi belajar tugasnya gitu. Since what day has he been doing? Sejak kapan? Hari abad dia belajar itu. She's been doing it since Wednesday. What is he? Since university. Dia harus orang mahasiswa. Itu. Dia pake pesen berfok continuous ini. Since what day has he been doing it? Bisa dibaca. She has been doing it since Wednesday. Bisa juga. She's been doing it since Wednesday. What is he? What is he? Orang bule kan cepet begitu. She's university student. Orang bule kan cepet. We just open the window. My uncle. What is he? He's doing his daily business in office. What is he? He's a businessman. Cukup. Saya kan baru saya buka cintela tuh. Aman gue gitu. Mana dia sekarang? Tuh lagi. Lagi ngerjakan bisnis yang. Pegiatan bisnisnya di kantor. What is he? Maksudnya dia di kantor lagi bisnis gitu. Dia seorang bisnismen atau pengusaha. Who has just taken my cake? Siapa yang ngambil bule meja nih? Siapa yang baru saja ngambil bule gue di meja? My grandma. Oh my. What is he doing? Apa ini dia sekarang? He's been reading newspaper. Dia lagi baca koran. While she's eating her cake. Sementara dia makan kuih gitu. Since what time has he been doing? Jangan. Jajam berapa dia tuh? He's been doing since 10. Kalau sekarang jam 11. Sengah jam berarti. Dia baca koran sambil makan sejak jam 10 gitu. Sebetulnya apa sih dia jabatannya? Dia tuh karyawan pemerintah atau ASN gitu. Who has just corrected listen? Siapa yang barusan mengoreksi pelajaran? Mereksis. Akak perempuan gitu. What is he? Dimana dia? She's lecturing at another room. Dia sedang memberi kuliah di ruangan lain-lain. What is he? She's lecturing at her dosen. Gitu teman-teman. Who has just switched on TV? Siapa yang barusan nonton TV? Yang nonton TV? Yang nonton TV ini. My grandma. Oma. What is he? She's been doing fun with his grandchild in the yard. Dia lagi bercanda dengan cucunya di halaman. Since what time has he been doing? Sejak jam berapa dia? He's been doing fun with grandchild at 9am. Kalau sekarang jam 9.15. Jak kapan dia bercanda sama cucunya? What is he? Jak jam 9. Jabatannya dulu apa sih dia? Bukas tentara itu. Bukas army gitu. X army gitu. Teman-teman. Saya kira ini dulu. Jadi latihan ini. Latihan bersendiru. Fokusnya ke situ. Siapa yang sudah atau telah terjemah. Siapa yang sudah. Atau siapa yang baru saja. Telah atau sudah. Menutup pintu gerbang. Kalau menerjemah bebasnya. Siapa yang baru saja nutup pintu itu? Boleh aja begitu. Ada kata barusan. Tapi dia persimplifok dia teman-teman. Bukan pasten ini. Ya kalau pasten kan beda. Papi 2 dia gitu. Meskipun gak banyak keteriran waktu. Silahkan teman-teman ulang lagi. Jangan lupa. Dengerin. Tanya sendiri. Kayak saya tadi. Tanya sendiri. Jawab sendiri. Pelan-pelan aja. Tiru aja pronunciation nya. Jangan ragu-ragu. Ini yang subject nya lebih dari satu. Yang telah sudah. Ya tujuannya supaya Ya banyak-banyak tujuannya Kosa kata nambah Pronunciation juga nambah Pemahaman tensis juga insya Allah juga nambah Bagaimana lagi coba Jadi saya harus mengatakan Ini berulang-ulang Coba deh teman-teman Latihan ini yang rutin, disiplin, konsisten Bucara apa lagi Mohon maaf teman-teman Bucara gimana lagi latihan bahasa Inggris Kalau selama ini hanya sepotong-sepotong What is your name? Terus sepenggal-sepenggal gitu kan Dan go away, hafal No smoking, hafal Kalau saya kan ngobrol nih teman-teman Program ini Ngobrol, ditiru, diulang-ulang Jadi udah Ngobrol kan, ngobrol bahasa Inggris Kan sudah saya jelaskan nih tensisnya Terus saya ini udah paling Paling efektif ke arah bahasa Inggris Ya ini Saya berani mengatakan itu Saya berani, sangat berani Karena ini udah standar SP, SPO Ini kan standar SPO kan Maksudnya kalimat subject, prejudice, objek Internasional Nggak ngaco ini Cuma saya harus mengatakan begini Jangan berdebat lagi masalah status bahasa Inggris Ini apa nih? British sama American Itu kan nggak perlu teman-teman Itu bohong Bukan bohong Maksudnya ada Tapi jangan jadi beban yang berlebihan Itu udah dengerin aja Nanti ngerti sendiri bedanya itu Pas apa British sama American Itu ngerti sendiri Jangan berdebat lagi masalah preposisi Wah kalau udah berdebat gitu Jelek loh Ngomong bahasa Inggrisnya ngomalu-maluin loh Udah kayak gitu Kalau udah ngecengin Padahal dia juga blenta Tentu bisa ngomong bahasa Inggris Mohon maaf ya teman-teman Bisa ini cuma ya kayak orang Jakarta sih Selalu ngomong begini Lu bisa ini nyela Ngomongnya enak di lu Nggak enak di gue Biasanya begitu Ya biasa lah itu kan Namanya juga Berdebat ya Sama-sama nggak tau gitu Ngomong tuh pakai solusi gitu Jangan Tanya gini Katanya nggak boleh Nggak ada tuh gitu ya Oke teman-teman Mohon maaf kurang lebihnya Tolong dibagi-bagi Yang sudah subscribe Subscribe Bukan subscribe ya Subscribe Terima kasih teman-teman Yang belum Ya seikhlasnya Kan gitu Oh iya jangan lupa Kalau